Loli nangis nyesek di ranjang, sebut banyak orang jahat ke dirinya. Kenapa? Kenapa semua orang jahat sama gue? Kenapa mereka ngehancurin gue? Kata Loli dengan berderai air mata, dilansir Selasa, tanggal 30 Januari tahun 2024. Anak sulung Nikita Mirzani, Loli menangis di atas ranjang seraya bilang jika banyak orang jahat yang ingin menghancurkan dirinya. Loli merasa selama ini dirinya telah menjadi anak yang baik. Namun, ia mempertanyakan mengapa semua orang yang di sekitarnya jahat kepada dirinya. Gue bukan orang jahat, gue orang baik. Kenapa mereka semua pikir gue orang jahat? Kenapa gue selalu dihancurin? Kenapa gue selalu disakitin sama semuanya? Lanjutnya, sembari bercucuran air mata, Loli mengatakan tak ada orang yang dapat mengerti keadaannya. Enggak ada yang bisa ngerti, enggak ada. Enggak ada satupun yang bisa ngerasain apa yang gue rasain, katanya. Ia pun menyebut telah lelah dengan kehidupan yang dilaluinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.